Selamat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Haleluya, saya percaya berkat Allah senantiasa melimpah dalam kehidupan kita Hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam Amsal ke-22 ayat yang ke-4 demikian Dan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Tuhan tidak menyukai orang yang sombong atau tinggi hati Pongah yang mengangkat dirinya pada serata lebih tinggi daripada orang lain Tuhan tidak mengendaki orang yang merasa dirinya lebih hebat, lebih pandai, lebih kaya Dan memandang orang lain dengan pandangan menghina dan memandang sebelah mata Saudaraku, semua yang kita ini diingatkan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5b Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati Nah saudaraku, sebenarnya dan sebaiknya memang Orang yang semakin banyak ilmunya, tinggi pendidikannya, kaya hartanya, tidak semakin tinggi hati Tetapi justru harus seperti padi yang semakin berisi dan semakin merundu Menjadi umat yang semakin rendah hati Bahwa ilmu, bahwa apa yang kita miliki, harta, itu semua adalah dari Tuhan Kita tidak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan Itu semua adalah titipan yang Tuhan berikan kepada kita Maka seyokianya, kita tidak sombong Tuhan mengendaki pada umatnya Agar memiliki kerendahan hati dan takut akan Tuhan Karena apa? Karena Tuhanlah yang mengaruniakan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan Jadi kehidupan orang yang benar menurut firman Tuhan Adalah orang-orang yang senantiasa rendah hati dan takut akan Tuhan Mari saudaraku, kita mengupayakan itu semua Memang tidak mudah, tetapi hari ini tadi dorong senantiasa Untuk semakin rendah hati dan takut akan Tuhan Maka lihatlah, berkat Allah yang melampaui segala akal Senantiasa diberikan kepada kita semua Sekarang sampai selama-lamanya Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus tolonglah kami Agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akanmu Dan senantiasa rendah hati kepada siapapun Tuhan ampuni kami ketika kami seringkali belum dapat melakukan kehendak Tuhan secara sempurna Setelah pakelah kami Tuhan Agar hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin